Modifikasi tahap pertama yang udah gue terapin di motor ini kurang lebih udah nyampe kali ya 15 jutaan Halo semuanya, balik lagi di vlog gue Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja Dan sudah lama sekali gue tidak bikin vlog seperti ini lagi Update tentang motor gue sendiri Karena kebanyakan terakhir update motor gak tau punya siapa Dan kali ini banyak yang request gitu kan bang Update dong modifikasi apa aja yang udah diterapin di ZX25R gue di si Naomi Tapi sebelum itu gue mau ngasih info penting kepada teman-teman semua Tentang yang namanya Adira Virtual Expo 2020 Nah jadi teman-teman kalau misalnya yang lagi pengen beli motor dengan harga ciamik plus promo menarik Pas banget nih ada event yang namanya Adira Virtual Expo 2020 Di situ kalian bisa pilih-pilih tuh motor impian kalian Dan Adira Virtual Expo 2020 ini akan berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan 29 November 2020 Nah jadi kalian bisa keliling Expo atau pameran itu dengan hanya duduk manis aja Dimanapun Pokoknya jangan sampai kelewatan ya event kali ini karena banyak promo menarik Seperti bunga mulai 0% gratis hingga 2 kali angsuran Free asuransi Moto Lite Tambahan cashback Adira Pay 300.000 rupiah Dan 3 kali poin undian tepat mantap Gak hanya itu ada juga program AV Click Challenge Yaitu foto sekreatif mungkin dan menggunakan filter yang tersedia di Virtual Expo Photo Booth Mau tau gak hadianya pan? Hadianya sepeda loh Nah kalau gitu jangan sampai ketinggalan event yang kece satu ini ya Karena cuma disini lo bisa beli motor tanpa harus datang ke showroom Pokoknya langsung kunjungi virtualexpo.ardiraku.co.id Langsung deh informasinya lengkap disana Nah kalau gitu lanjut ke pembahasan modifikasi si Naomi Yang pertama sudah pasti lah yang paling ketara banget yaitu adalah pembahasan kenalpot Iya perubahan kenalpot yang sangat signifikan Perubahannya dari mulai suara, power, performance, apapun itu Dan dari segi bobot juga jadi makin ringan gitu kan Kenalpot gue memakai produk dari unknown Brand tersebut punya temen gue Dan kebetulan memang modelnya sih model tipe underbelly Dia stainless bukan titanium Tapi untuk performanya sendiri karena dia model underbelly Jadi dari segi torsi itu ada rasa peningkatan dari segi torsi Lebih padat, lebih gak begitu loyok segala macem Jadi pengupgradean kenalpot ini menurut gue juga sangat berasa lah efeknya Lalu untuk perubahan selanjutnya sih lebih ke visualisasi aja terhadap si motor ZX25R punya gue ini Yaitu dari segi windshield Terus pion ya kan Terus karbonisasi Pentil miring Pentil Pentil atau pentil Ya ada pentil yang bentuknya L gitu Karena kalau misalnya kita mau isi angin lebih simple, lebih mudah untuk nge-richnya gitu kan Lalu untuk bahas karbon Karbon sih gue cuma masih beberapa sih belum semuanya gue pasang di motor ini Karena kebetulan produknya sendiri dari karbon-karbon motoparts Yaitu dari produknya les motor Tapi sejauh ini gue pasang karbon itu baru di fender Fender depan, hugger belakang, sama di speedometer Dan tujuhnya pun jelas kalau karbon sih menurut gue adalah sebagai pemanis aja Buat dilihatnya tuh makin enak, makin sporty, makin racing Lalu juga gue gak lupa pasang stop lamp 3 in 1 dari Moto Dynamic Yang dimana menurut gue lebih classy aja dilihatnya Lebih simple Gak banyak gimmick lampunya yang modelnya gimana-gimana gitu Pokoknya seperti layaknya motor, lampu rem seperti ya kayak normal lah intinya Dan abis itu gue lepas part bornya karena biar looknya lebih racing Sama area si upside downnya, si stangnya itu gue turunin Gue turunin itu kurang lebih 3, ya pokoknya 3 sentian kali ya Ya kurang lebih segituan Jadi biar lebih nunduk lagi kesannya Karena biar lebih apa ya, semakin nunduk itu menurut gue Si handlingnya itu makin tajem, makin enak lah Ergonominya lebih nunduk Bagi gue lebih enak gitu, lebih tajem aja Kalau misalnya mau corner speed segala macem Kesannya kayak gue anak racing banget yang bang jago banget gitu ya Ya intinya gue suka lah mendalami dunia seperti itu Lalu modifikasi berikutnya itu dari kaki-kakinya itu kita ngomongin ban ya Profil bannya sendiri Jadi gue pake Michelin dari tipe terbarunya mereka yaitu Power 5 Untuk ukuran depannya gue pake tipe yang 120x70 sama yang belakang 160x60 ya Kurang lebih segitu Dan untuk karakter bannya sendiri menurut gue sangat pas banget sama karakter gue Gaya ridingnya juga pas Dari penggunaan di kota, di jalan raya enak-enak aja gitu kan Terus memang karakter yang dipake buat jalan jauh juga oke Di sirkuit juga oke Dan kalau misalnya kalian pengen yang rasanya lebih pede buat nikung segala macem Ban ini menurut gue pas banget sih gitu loh Jadi bagi temen-temen yang speed lovers Yang gak begitu doyan terlalu ngebut-ngebut banget Tapi masih oke kalau misalnya kalian pengen ngebut-ngebut dikit Ban ini sih sangat cocok sih Apalagi terutama untuk motor-motor tipe yang sport bike kayak begini ya Kayak ZX25R Terus ya dari segi looks juga gue pasang grip dari Ariete warna biru Kenapa warna biru? Karena biar beda aja sih Yang namanya juga nanti modifikasinya Hashtag Jodylook Terus gak lupa single seat Ya kalau single seat sih memang bawaan dari motornya ya Karena kan punya gue ini kebetulan yang tipe SE Jadi udah dapet quick shift sama daun bleeper Auto bleeper sorry Terus frame slider dari Kawasaki-nya Lalu single seat gitu kan Jadi menurut gue juga udah lumayan termodif lah Dalam bentuk barunya gitu Dan menurut gue juga good deal Karena juga warnanya juga Kawasaki Karena warnanya juga Kawasaki yang KRT Edition Yang versi yang dipake Jonathan Rhea Karena kebetulan juara dunia lagi yang ke-6 Hebat ya Ya jadi itu Jadi serasa kayak motor champion gitu kan Selebihnya udah sih Paling itu aja Sama Oh iya gak lupa Jalu padok dari RNG Itu penting itu Jadi bagi temen-temen yang punya motor sport Terus jarang dipake Lebih baik sih Standarnya jangan standar miring kayak begini Tapi Di standarnya pake padok Dan padoknya sendiri pun Kalau bisa sih jangan yang Ini ya Maksudnya yang proper lah gitu Jadi biar gak yang Kalau misalnya ditaruh lama tuh gak karatan Gak ini Ya pokoknya kalian bisa cari sendiri lah Di online shop Ya banyak pokoknya Itu kan modifikasi yang keliatannya ya Maksudnya exteriornya Kalau misalnya yang di dalamnya itu Dari segi engine Gue gak ada perubahan sih Cuman gue sudah pasang Alatnya BRQ Jadi itu adalah fuel katalis Yang dimana bisa mengefesiensikan Bahan bakar motor kalian Atau kendaraan kalian Supaya pengeluaran energinya tuh Lebih maksimal Nah udah Powernya nambah Torsinya nambah Dan yang terakhir Keiritan BBMnya pun juga nambah Karena pada dasarnya BRQ fuel katalis ini adalah Part performance Bukan sebagai Part buat ngirit BBM segala macam Bukan Tetapi Murni itu adalah part performance Yang dimana Anehnya juga Keiritan BBM Itu juga naik gitu Membuka potensi Dari suatu kendaraan kalian Yang dalam kondisi standar Dengan Hanya dengan menggunakan Part BRQ itu Ya udah terupgrade gitu Dan harganya sendiri pun Juga gak mahal-mahal banget kok Oh iya Kalo misalnya ditanya harga sih Modifikasi tahap pertama Yang udah gue terapin di motor ini Kurang lebih udah nyampe Kali ya 15 jutaan Kurang lebih segitulah Sama termasuk Biaya pasangnya juga ya Ya lumayan sih Kocek yang udah dikeluarin sih 15 juta Terus Kalo ditanya modifikasi apa aja Nanti bakal dipasang lagi Next projectnya seperti apa Yang pasti sih Dari tahap modifikasi ini Gue mau pake dulu Buat touring Buat di kota Buat di Circuit Maybe Nantilah liat waktunya gimana Ya kan Enaknya nanti Terus Ya paling kalo ditanya modifikasi apa lagi Ya kayak Steering damper Gue mau pasang Part carbon lagi Gue mau lanjutin lagi Part-part carbon Segala macem Buat pemanis looksnya aja sih Biar enak diliat lagi Kalo kayak pengreman Atau kopling sih Menurut gue Gue gak akan ganti sih Karena Standarnya Asli men Udah oke banget Paling gue mau upgrade Selang rem lah Selang rem pake helm mungkin Cuman nantilah Oke paling segitu aja sih Untuk bahas modifikasi Si naomi ini Ya kurang lebih Koceknya udah gue bilang Gitu kan 15 jutaan Itu juga bukan Kocek yang rendah Dan itu pun juga Gue modifnya tuh Gak yang langsung Berta Apa namanya Langsung blek sabrek gitu Gak Jadi per tahap Kalo misalnya kalian update terus Di IG gue Pasti kalian tau Gitu kan Gue modifnya tuh bertahap Gak yang langsung Modif head down Segala macem Karena gue mikirnya Kalo misalnya kita modif langsung head down Gue gak mau ngerubah Keenakan yang sudah diberikan Dari si ZX25R ini sih Kalo misalnya kita terlalu banyak Rubah Inilah Itulah Takutnya handling jadi makin aneh Jadi Jadi hilang gitu Karakter si ZX25R Makanya gue pengen modifnya bertahap Dan sesuai dengan Apa yang gue butuhin Bukan apa yang Orang-orang pake Atau yang lagi heboh Yang ini Udah cukup Cuman kalo ada RZK Gak nolak Dan intinya Sekali lagi Gue mau ngingetin kepada temen-temen semua Jangan lupa Ada event yang namanya Adira Virtual Expo 2020 Disitu kalian bisa cari Semua produk motor Yang kalian pengen punya Yang kalian impikan Kalian bisa beli lewat situ Karena disitu ada promo menarik Dan gak juga Harga yang camit Wih keren banget ya Keren dong Pokoknya langsung kunjungi Virtualexpo.adiraku.co.id Langsung deh Informasinya lengkap disana Oke Kalo begitu Terima kasih Pada temen-temen semua Yang sudah nonton video ini Segitu dulu Untuk video Update modifikasi Sinomi kali ini Semoga ada info yang berguna Dan semoga ada Dapet referensi modifikasi juga Dari Gaya gue Bermodifikasi di motor ini So ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye Peace Sahabat setia selamanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax